Intro Halo senyum, balik lagi di Kutu Film Channel Ketenaran Godzilla memang sudah tidak diragukan lagi Seluruh kalangan pasti sudah kenal dengan kadal raksasa yang satu ini Walaupun sudah jelas bahwa Godzilla adalah karakter fiksi Namun tetap saja ada beberapa orang yang berkeinginan Dan mencari bukti-bukti agar bisa melihat Godzilla di dunia nyata Sebenarnya Kutu Film juga pernah berkeinginan melihat Godzilla di dunia nyata Namun itu pas waktu kecil ketika masih anak-anak Dan masih tidak tahu bahwa Godzilla hanya ada di film-film saja Namun saat ini jika kita ketikan di kolom pencarian Youtube Soal penampakan Godzilla Pasti banyak sekali video-video yang memang menunjukkan penampakan Godzilla Yang terekam kamera di dunia nyata Dan ada beberapa video yang menurut Kutu Film memiliki gambar yang bagus Dan penampakan Godzilla-nya sangat menyeramkan layaknya di film-film Jadi berikut adalah video-video penampakan Godzilla di dunia nyata Yang terekam kamera Tapi kalian pastinya sudah tahu soal asli atau tidaknya video-video ini Ya kalian pasti tahu lah ya Dan silahkan di-subscribe dulu supaya kalian gak ketinggalan info-infosuptar film Godzilla Dan dunia kaiju lainnya Oke lanjut Penampakan yang pertama terjadi di bulan September 2019 Yang dimana Godzilla muncul di daerah pantai Jamaica Terlihat bahwa keadaan di pantai tersebut sedang dalam keadaan hujan Sehingga jarak pandang juga menurun dan samar-samar Di tengah lautan Godzilla menampakkan diri menghadap belakang Dan meraung dengan sangat kencang Sehingga menimbulkan suara yang sangat menyeramkan Karena dia berada di wilayah terbuka dan sangat luas Maka suara yang ditimbulkan bergema Sehingga menggetarkan dada setiap orang yang mendengarkannya Penampakan yang kedua terjadi di wilayah pantai San Juan Puerto Rico Yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2019 Seperti video sebelumnya Godzilla juga muncul di balik hujan dan kabut Yang mengurangi jarak pandang Disini terdengar Godzilla meraung Yang kemudian disusul dengan alarm bahaya Yang biasanya digunakan untuk peringatan akan datangnya tsunami Agar orang-orang yang ada di wilayah pantai tersebut Segera mengevakuasikan diri Kemudian kita beranjak ke Galveston, Texas Tanggal 12 Agustus 2018 Yang dimana helikopter sedang patroli Mengawasi hujan badai yang terjadi hanya di satu titik wilayah Dari kejauhan Karena dilihat dari kejauhan Maka hujan tebal tersebut membentuk sebuah pilar Layaknya sebuah angin puting beliung raksasa Di dalam hujan tersebut Ada kilatan-kilatan petir Dan ada momen dimana kilatan itu memperlihatkan siluet makhluk misterius yang sangat besar Tidak seperti penampakan Godzilla sebelumnya Makhluk tersebut memiliki bagian tangan yang sangat panjang Yang biasanya dimiliki oleh makhluk-makhluk yang hidup di perairan dalam Penampakan yang keempat ada di pantai Myrtle Carolina Selatan Pada 10 Oktober 2019 Pada saat itu keadaan sudah menjelang malam Dan alarm tsunami dihidupkan Setelah kamera menyorot ke arah lepas pantai Di sana ada penampakan Godzilla Awalnya kemunculannya sama seperti video-video sebelumnya Namun ada kilatan-kilatan tembakan Yang nampaknya dilancarkan kapal-kapal militer Yang sudah sampai di lokasi kejadian Atas serangan itu Godzilla kemudian meraung keras Dan penampakan yang terakhir bisa jadi penampakan yang paling menyeramkan dan epic Penampakan tersebut berada di Staten Island New York City pada tanggal 18 Oktober 2019 Yang waktu itu Godzilla muncul di malam hari Dan hampir memperlihatkan keseluruhan tubuhnya Godzilla lalu menghentikan pergerakannya Lalu secara bersamaan terdengar suara yang mengerikan Diikuti cahaya yang muncul dari ujung ekor hingga kepalanya Godzilla pun lantas menyemburkan napas atomnya Ke arah kapal-kapal yang ada di sana Penampakan-penampakan Godzilla yang barusan Kutu Film sebutkan Memang terlihat epic dan nyata Namun sudah jelas sekali Itu adalah hasil editing efek visual Dari channel Hollywood Skoti Kutu Film menunjukkan video-video ini karena banyak sekali permintaan Agar membahas penampakan Godzilla yang terekam kamera di dunia nyata Dan tentu saja tidak ada video semacam itu Karena Godzilla hanya karakter fiksi Karena ketiadaan inilah yang membuat Hollywood Skoti Membuat penampakan versi buatannya sendiri Yang terlihat seperti video-video amatir Seakan-akan penampakan tersebut benar adanya Jika kalian belum menonton video original dari Hollywood Skoti Silahkan kunjungi channelnya Linknya ada di deskripsi ya Oke terima kasih sudah nonton video ini Jika kalian suka silahkan klik like-nya Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai Kaiju Saya Kutu Film See you in the next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video